Intro Shalom Bapak-Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Berjumpa kembali dalam Renungan Tengah Minggu Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Kini kami akan belajar dari firmanmu Tolong Tuhan menyatakan kasih karungiamu Bagi kami supaya di dalam kelemahan dan keterpetasan kami Untuk memahami firman Tuhan itu Engkau mau menolong kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Mari Bapak-Ibu Saudara kita membuka kitab kita dari Masmur nomor 13 Masmur nomor 13 ad yang pertama sampai dengan yang ke-6 Demikianlah firman Tuhan Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku Dan bersedih hati sepanjang hari Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku Pandanglah kiranya jawablah aku Ya Tuhan Allah ku Buatlah mataku bercahaya Supaya jangan aku tertidur dan mati Supaya jangan musuhku berkata Aku telah mengalahkan dia Dan lawan-lawanku bersorak-sorak Apabila aku goyah Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya Hatiku bersorak-sorak karena penyelapatanmu Aku mau menyanyi untuk Tuhan Karena ia telah berbuat baik kepada Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Bagaimana doa kita hari ini Oh pak doa saya hari ini makin top chair Karena Tuhan menjawabnya dengan begitu luar biasa Saya katakan puji Tuhan Tapi bagaimana ketika doa bapak ibu saudara Tidak dijawab oleh Tuhan Apakah bapak saudara masih tetap Mau datang kepada Tuhan berdoa kepada dia Saya yakin dan percaya ibu bapak saudara Mulai bertanya Adakah Tuhan Tuhan kemana Sungguhkah Tuhan itu Allah yang berkuasa Allah yang mau menjawab doa saya Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Pertanyaan demikian juga pernah muncul Kepada Daud Sebagaimana Ya sudah kita baca Daud bertanya Berapa lama lagi Sebuah ungkapan yang juga seringkali kita ungkapkan bukan Kepada Tuhan Berapa lama Tuhan Penderitaan saya Sakit saya Masalah-masalah di keluarga saya Di pekerjaan saya akan beres Bukankah hal ini juga yang muncul dalam kehidupan kita Berapa lama lagi Tuhan Kalau boleh Segera selesai masalahnya Sayangnya Bapak saudara kita bukan Tuhan Ataupun Sang pencipta Tuhan Yang bisa menyuruh-nyuruh Tuhan Maka Daud Bapak saudara Sebenarnya empat kali Mengulangi kata yang sama Berapa lama lagi Tuhan Sebuah bentuk manusiawi Dia mengalami kecemasan Kekuatiran Ketakutan Kegentaran hati Bahkan dia bertanya Dimana sih Tuhan itu Daud tidak tahu dengan pasti Berapa lama masalahnya akan dihadapi itu Maka dia juga bertanya kepada Tuhan Tidak hanya sampai disitu Daud juga meragukan Kau lupakan aku terus menerus Seakan-akan Tuhan itu melupakan Daud Bahkan juga Daud Menyatakan Tuhan itu seakan-akan bersembunyi dari hadapan Daud Tidak mau menemui Daud Di berikutnya kita melihat Menaruh kekhawatiran di dalam dirinya sendiri Bahkan kalau kita melihat bersama Di bagian ayat 3B Musuhku meninggikan diri atas aku Bapak-Ibu saudara Daud pernah mengalami hal yang sama seperti kita Mungkin kita berkata Waduh Kalau begitu Apa saya ini seperti Daud Kemungkinan seperti itu Bapak-Ibu saudara Mengapa? Karena seringkali kita juga berkata di dalam relasi kita kepada Tuhan Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita Tuhan membiarkan adanya kehingingan Adanya jeda Kita pasti bertanya Mengapa sih Tuhan kok melupakan aku terus menerus Aku sudah berdoa Aku sudah melakukan segala upaya untuk datang kepadamu Ibadah perus Tuhan Saya lakukan dengan setia Tapi mana jawab Tuhan Atau mungkin kita berkata Apa iya Tuhan itu menyembunyikan wajahnya daripada saya Atau mungkin Apa iya Tuhan itu Mahu saya itu bersedih hati sepanjang hari Bapak-Ibu saudara pikiran-pikiran yang Seperti ini muncul karena apa Karena kita hanya berfokus Kepada jawaban Tuhan Dan bukan kepada Tuhan Maka tak heran Bapak-Ibu saudara Dalam kehidupan manusia ini Muncullah orang-orang yang Membuat kita semakin sibuk Untuk mencari jawaban Tuhan Bukan Tuhannya Dan di dalam pencarian itu Bapak-Ibu saudara kita terlalu sibuk Dengan egoisme kita Dengan kepentingan pribadi kita Bahkan juga apa Dengan keras kepalanya kita Ah sudah lah gak perlu cari lagi Tuhan Tuhan sudah melupakan aku Sudah biarkan aku seperti ini kok Ngapain cari Tuhan Bapak-Ibu saudara hal demikian muncul karena apa Karena sikap hati kita Yang sibuk yang ramai Dengan suara-suara dari luar Dan dari diri sendiri Yang menyatakan bahwa Tuhan tidak ada Sebaliknya Bapak-Ibu saudara Kalau kita melihat dan mengeladani apa yang Daud ungkapkan di atas yang keempat Dikatakan Pandanglah kiranya Tumannya itu tetap bersandar Bersandar memandang kepada Kepada Tuhan Supaya tetap Memarahkan pandangannya itu Kepada Kristus Bapak-Ibu saudara Tuhan boleh melakukan Keheningan Dalam hidup kita Dan mungkin Di dalam keheningan yang Tuhan Ijinkan itu Tuhan ingin menolong kita Untuk mendengar suara Tuhan Jauh lebih dalam Dibandingkan Suara yang ada di dalam diri kita Seringkali suara di dalam diri kita berkata Hal yang lain Yang tidak sesuai dengan Gendak Tuhan Tetapi ketika kita mengalami Masa hening bersama dengan Tuhan Kita mengizinkan Tuhan Memimpin hidup kita Saya yakin dan kita ya Kita ditolong Untuk mengarahkan Pandangan kepada Tuhan Ibu Bapak-Ibu saudara Dengan demikianlah Daud juga berkata Ketika dia mengarahkan Pandangan kepada Tuhan Permohonannya diwujudkan Dengan mengungkapkan Supaya musuhku jangan berkata Aku telah mengalahkan dia Dan lawan-lawanku bersurat-surat Apabila aku goyah Seringkali Bapak-Ibu saudara Iman kita itu Hendak dijual Atau digadaikan Dengan sesuatu yang lebih menarik Ketimbang kita Menantikan Tuhan Yang berkarya Dalam hidup kita Kesabaran kita mungkin Bisa putus Kalau kita tidak mau Menjalin relasi dengan Tuhan Dalam doa dan firman Maka biarlah Bapak-Ibu saudara Di tengah situasi Penderitaan yang ada ini Kita belajar untuk setia Dan tabah Dalam penderitaan Tuhan Yesus Memberikan kepada kita Satu gambaran yang menarik Dari tokoh Daud ini Daud memang bukan pemimpin yang Istimewa Tetapi Tuhan memandangnya Mewah Karena dia Percaya Pada Kristus Dan janjinya Ya Bapak-Ibu saudara Sehingga apa yang dikatakan Ketika Daud Mengalami Pertolongan-pertolongan Tuhan Walaupun Perlahan Dia katakan Tetapi aku Kepada kasih setiamu Aku percaya Daud tidak pernah lupa Akan kasih Tuhan Yang memimpinnya Yang menolongnya Hingga Saat itu Bagaimana dengan kita Kita saat ini Memasuki bulan November Dan satu bulan lagi Kita akan memasuki Bulan Desember Bulan yang penuh Dengan sukacita Bulan yang penuh Dalam pencarian makna Akan Kristus Dalam diri kita Bagaimana Kita menyiapkan Natal Bapak-Ibu saudara Mungkin Natal Tahun-tahun yang lalu Kita rayakan Dengan begitu Gengkap Gempita Mewah Tapi adakah Hari ini Kita mau Merenungkan Berefleksi bersama Natal yang akan Kita selenggarakan Ini ada dalam Keterbatasan Dalam kesederhanaan Justru disanalah Kita belajar Menemukan makna Hadirnya Kristus Dalam diri kita Kristus yang kita Nantikan di dalam Keheningan Di dalam segala Hal yang kita Tidak tahu itu Mau datang Untuk kita Orang yang berdosa Dia mau Merendahkan dirinya Menjadi manusia Supaya engkau Dan saya Bisa diberikan Satu gambaran Yang utuh Bahwa dia Memang Juru selamat Dan penepus Bagi diri kita Maka tak heran Bapak-Ibu saudara Daud Menyatakan Hatiku Bersorak-sorak Karena Penyelamatanmu Aku mau Menyanyi Untuk Tuhan Karena ia telah Berbuat baik Kepadaku Bapak-Ibu saudara Terkasih Dan Tuhan Inilah ungkapan Yang Daud Menyatakan Ketika Tuhan Menjawab doanya Di tengah Masa-masa Dia tidak tahu Keheningan itu Dia mungkin Mengeluh Meratap Tapi itulah Bapak-Ibu saudara Manusia Kita boleh Meratap Dan mengeluh Tetapi Kita juga Perlu segera Mengarahkan Pandangan kita Mengembalikan Fondasi Tarah hidup kita Kepada Kristus Yang memberikan Kehidupan Bapak-Ibu saudara Daud Bukanlah orang Yang Luar biasa Jika tanpa Tuhan Demikian juga Kita Kita manusia Yang istimewa Karena ada Kristus Yang istimewa Yang terlebih dahulu Menepus Hadir Dan juga Memeluk Kerapuhan Kita Maka biarlah Di dalam Keheningan Aneh Tuhan Ini Kita belajar Buat Tuhan Sedang Memberikan Kepada kita Kesempatan Untuk Berdiam diri Untuk juga Mendengar Tuhan Melalui Firmannya Ketika Firmannya itu Kita baca Kita merenungkan Suara Tuhan Yang memimpin Kita Mengarahkan Kita Untuk Senantiasa Menuruti Keheningan Tuhan Kasih Tuhan Yesus Kristus Kiranya Menyertai Kita Dalam Keseharian Melalui Katan Dan Karya Tuhan Merkati Kita Sekalian Tuhan Sampai Terima kasih.